Makanya ibu kan seperti itu ya Kadang-kadang ngutang dulu Minjam dulu supaya anaknya lulus kuliah Tapi gak pernah ngasih tau kalau itu pinjaman Gak apa-apa dicaci orang Gak apa-apa datangin orang Gak apa-apa ditagi orang Bahkan kadang-kadang diteror Yang penting anaknya gak usah tau Itulah ibu Bismillahirrahmanirrahim Ya masuk ke Ar-Rahmanirrahim Ayat ketiga Ayat zirrahman Yang dimaksud sifat Ar-Rahmanirrahim Adalah zirrahman Pemilik semua sifat rahmat Rahmat itu Puncak Kasih Perhatian dan sayang Puncak Kasih Perhatian dan sayang Yang tanpa batas Kalau dinisbatkan kepada makhluk Makhluk Bukan khalik Kalau dinisbatkan kepada makhluk Maka ada tambahan Puncak perhatian Kasih dan sayang Yang dengan perhatian itu Ia rela Merasakan penderitaan Asal yang disayang itu Merasakan kenyamanan Kalau yang dimaksud Makhluk Tempat rahmat Itu rahim Perempuan Punya rahim Dalam perutnya Kenapa dinamakan dengan rahim Karena di dalamnya Ada sosok Yang sangat disayang Dikasihi Dan diberikan perhatian Luar biasa Sekalipun Yang mengandung itu Merasakan sakit Untuk itu Gak apa-apa sakit Yang penting yang dikandung ini Merasakan kenikmatannya Silahkan tanyakan Pada setiap yang mengandung Saya melihat istri saya Saat mengandung Juga mungkin istri-istri anda Yang anda perhatikan Atau tanyakan pada Ibunda kita Yang telah melahirkan kita Saat mengandung Kata Al-Quran Wahnan ala wahnin Quran Surah ke-31 Ayat ke-14 Sulitnya luar biasa Biring kanan Susah Kiri Susah Telungkup Mustahil Terlentang Juga sulit Tapi dipertahankan Semua itu Untuk apa Supaya anak yang dikandung ini Merasakan nikmat dan sayang Makanya sebagian Ahli hikmah mengatakan Ini cuma hikmah ya Boleh jadi Tinjauan lain itu Bisa berbeda Ahli hikmah mengatakan Kenapa yang terlahir Dari bayi itu Ketika keluar pertama kali Ia tangisan Dalam dirinya Karena dia khawatir Tidak mendapatkan Kenikmatan yang sama Ketika berada dalam Rahim ibundanya Ahli hikmah mengatakan demikian Karena itu Kalau ada sifat rahmat Kemudian dinisbatkan Kepada makhluk Maka itu puncak kasih Sayang Dan perhatian Yang diberikan Kepada seseorang Atau satu pihak Dan dengan perhatian itu Ia rela Menderita Untuk memberikan kenyamanan Pada siapa yang diperhatikannya Jelas Makanya ibu kan Seperti itu ya Kadang-kadang Ngutang dulu Minjam dulu Supaya anaknya lulus kuliah Tapi gak pernah Ngasih tau Kalau itu pinjaman Gak apa-apa Dicaci orang Gak apa-apa Datangin orang Gak apa-apa Ditagi orang Bahkan kadang-kadang Diteror Yang penting Anaknya gak usah tau Itulah ibu Makanya Kalau sedang kesal pada ibu Coba pikir-pikir dulu Sulitnya ibu Waktu menidik kita Itu bahasa kurannya Kata Allah Kami wasiatkan Berikan pesan yang tegas Pada setiap anak Untuk berbakti Pada kedua orang tuanya Kalau sedang punya masalah Dengan orang tua Apalagi dengan ibu Kamu pikir dulu Kau mau marah Pikir dulu Ibu kan ibu itu Ngandung kamu Sembilan bulan Itu sulitnya luar biasa Berat Kata Allah itu Jadi kalau mau marah Itu pikir-pikir dulu Saya itu kadang sedih Kadang-kadang itu Pengen bertindak Pada anak-anak sekarang itu Yang dengan sentengnya Yang perlakukan ibunya Karena gara-gara Uang 10 ribu Ditenang kepala ibunya Hanya karena uang 10 ribu Anda bayangkan Ada yang mengeksekusi Ada yang mencacimaki Ini siapa sebetulnya Kata Quran Kamu pikir-pikir dulu Ibu kamu itu Sembilan bulan Ngandung di perutnya Kamu dibawa-bawa Kemana-mana Wahnan ada wahnin Sulitnya luar biasa Di Quran surah ke-46 Ayat ke-15 Disebutkan karha Itu luar biasa Karha itu perasaan Yang tidak mudah gitu Ya Sulit Kalau sekarang gak suka Gak suka itu Kalau kita tuh Mual Kalau dalam bahasa orang mengandung Ya Isyarat Quran itu ada Orang mengandung itu katanya Ada yang membawa mual Kadang gak enak Itu Quran surah ke-46 Ayat ke-15 Bahkan di Quran surah ke-7 Ayat 189 Fala maaf kalat Kata fakal Ya fakal itu Kalau anda ngangkat beban Barbel Ya Angkat beban Ya Angkat beban Barbel Anda angkat Kan yang angkat tangan kan Tapi berat beban itu Kesemua tubuh terasa kan Ya Ke badan terasa Ke kaki terasa Yang angkat tangan Kenapa yang semicut itu Mulut kemudian wajahnya Bedar? Itu bebannya terasa Ya ibu saat mengandung pun Itu diilustrasikan oleh Quran Itu menggunakan kata fakal Yang ngandung perutnya Tapi yang sakit Bisa kepalanya Yang sakit Bisa ke kakinya Bisa ke tangannya Dan bahasa Quran sederhana Kalau mau marah sama ibu Ingat-ingat dulu ini Sembilan bulan kamu dibawa kemana-mana Gak pernah kemudian disimpan dulu Pernah ada seorang ibu mengandung Mau nyuci Nah ibu mau nyuci dulu Kamu istirahat dulu disini ya Tidak Gak ada Kandung sampai keluar Selesai Nyuci Bawa Nyapu Bawa Beres-beres Bawa Dibawa Dikir dulu kata Quran Nah itu kalau dinisbatkan kepada Makhluk Kalau dinisbatkan kepada khalik Allah subhanahu wa ta'ala Maka sifat Menanggung penderitaan itu dihilangkan Karena mesti ada beda Antara khalik Allah Dengan makhluk Itu kaidah Karena itu Sifat rahmat Allah Diberikan tanpa batas Kepada manusia Sampai ia kembali Mau mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu perbedaannya Di Allah itu teman-teman Itu gak ada batasnya Nih saya contohkan ya Pelaku maksiat Gelap Gelap ya Sepekat-pekat Sekitar-hitamnya Dosa melekat pada diri manusia Itu oleh Allah Diberi kesempatan Sampai mau balik Sampai ajalnya tiba Kalau sebelum ajalnya Sampai kekerongkongan Itu dibentangkan terus Rahmatnya Dengan sifat rahmatnya Yuk kita ambil contoh ya Di Quran itu Ilustrasi kesalahan Itu ada lima jenis Dan setiap jenisnya Itu selalu dilekatkan Sifat Allah untuk mengampuninya Bisa Kesalahan pertama disebut Khata Khataun Ya Jama'nya Disebut dengan Akhtaun Jama'nya disebut dengan Khataya Ya Kalau berbuat kesalahan ini Perbuatannya disebut Akhta Akhta ayukhtiu Fokus Satu kali salah Khata Beberapa kali salah Banyak Akhta Banyak Salah 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 Khata ya Kalau kita ngaku Ya Allah saya ngaku Banyak Salahnya Kata terlukiskan Banyak ya Allah Maka tambahkan Ya pendek Di akhirnya Ya Khataya Ya Makanya setiap kita Salah itu Salah satu bacaan Doa istifta Allahu Akbar Allahumma Ba'id Baini Wa Baina Khataya Ya Ya kecilnya Mesti bunyi Itu cara menerjemahkannya Begini Ya Allah Saya mengakui Dalam salat ini Ya Allah Bahwa saya ini Banyak dosa Itu cara bacanya Bukan sekedar Dilisan Kalau cuma dilisan Gak ada getaran Kejiwanya Pahami bacaan itu Ya Allah Saya mengakui Ya Allah Saya mengakui Dalam salat ini Saya banyak dosanya Lantas bayangkan Dosa apa aja Dosa mata Dosa telinga Sebelum salat tadi Ngerjakan dosa apa Ini kalau masih Belum mau ngaku ya Saya tanya nih Siapa yang gak punya dosa Angkat tangan Angkat aja Ya Ayo Baik Yang dosanya sedikit Angkat tangan Yang dosa agak banyak Angkat tangan Ya saya tahu Ibu juga gak ngangkat Di bawah Baik Siapa yang merasa Banyak dosanya Angkat tangan Banyak Dah turun lagi Kelihatan Gak ngangkat pun Di wajah udah kelihatan Dan wajah-wajah ini Saat bersamaan Adalah wajah Pendambah surga Gak percaya Ayo buktikan Siapa yang pengen ke surga Angkat tangan Tuh Selesai Dan tinggi Cita-citanya Siapa yang surganya Pengen firdaus Angkat tangan Tuh Siapa yang pengen Bersama nabi di surga Tuh Apa yang anda bawa Untuk menghadap nabi di sana Makanya setiap sholat Allah sayang dengan kita Ingin dihapuskan Semua salah kita Supaya Kalaupun wafat saat itu Bersih kitanya Maka kita ngaku Ya Allah Saya sekarang sholat Mengaku banyak kesalah Ya Allah Allahumma ba'id baini Wabaina khatai Ya Tapi hamba mohon Ya Allah Hamba mengakui Banyak salah Dan hamba pun Menyaksikan Ya Allah Engkau pengampun Semua jenis kesalahan Mohon bersihkan Pisahkan hamba Dengan kesalahan-kesalahan Yang telah hamba perbuat Sampai detik ini Sebagaimana engkau pisahkan Timur dan barat Yang tidak pernah bertemu Jangan tampakkan Saat di akhirat Nanti ya Allah Jangan tampakkan Karena nanti sekecil apapun Kesalahan akan ditampakkan oleh Allah Dan sekecil apapun Perbuatan salah Sepanjang belum ditobati Akan ditampakkan di akhirat Ini Perbuatannya disebut Akhtak Jika sudah terjadi Kesalahan Akhtak Agak banyak akhtak Kemudian Banyak lagi Disebut akhtak Allah menurunkan Satu sifat Untuk menghapuskan Ini semua Disebut Ala'afu Namanya Ala'afu Nah khatak ini Itu adalah kesalahan Yang jelas salah Walaupun sifatnya Masih umum Bisa jadi Mengandung dosa Bisa jadi Salah Tapi belum tentu Berdosa Contoh Subuh sekarang Jam berapa 432 432 itu Subuh Ada orang baru bangun Jam 6 6 Bangun Belum sholat subuh Salah tidak Salah Jelas Salah Salah Belum sholat Karena standarnya 432 itu Siap-siap Sholat Jam 6 Baru bangun Sudah lewat syuruk Sudah lewat syuruk Baik Nah sekarang Salah tidak Salah Dosa enggak Belum tentu Belum tentu Kalau tidak disengaja Ya memang malamnya Kecapean Sulit Tak terlukiskan Sampai kemudian Tersidur lelap Memang bangunnya Jam 2 Untuk tahajud Allah Sebelas rokat Kusyuk Setelah itu selesai Jam setengah 4 Lihat baca hadis Sunnah Nabi Setelah tahajud Bisa berbaring terlebih dahulu Biring ke kanan Berbaring dia Cuma bedanya dia dengan Nabi Nabi sebelum subuh Bangun Dia habis subuh Baru bangun Salah sih Ia Cuma dosa Enggak Nah itulah khatak namanya Kalau sudah mengandung dosa Maka berubah kalimatnya menjadi Zambun Zambun Nah turunkan sini Zambun Nah ini ya Satu jenis Baik Subuh 432 Dia bangun jam 6 Sengaja Memang sengaja terlambat Karena malamnya Dihabiskan Nonton bola Nonton Madrid nih Menang 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 Menangis Kalah Kan Gak menang Ketiduran Terlambat bangun Salah dan dosa dia Kesalahan yang mengandung dosa Sekali dosa disebut Zambun Allah tidak menginginkan Ada orang Ada hemba Berdosa Sekalipun sedikit dosanya Kamu datang ke dunia Bersih pulang Jangan bawa kotoran Bersihkan oleh Allah Seketika dihapuskan Maka diturunkan Sifat yang kedua Namanya Ghafir Ghafir Muncul Quran Surah ke 40 Ayat ketiga Ghafiriz zambi Wa qabili taubi Hei orang-orang yang pernah Berbuat dosa Walaupun dosanya Cuma sedikit Jangan merasa aman Dengan dosanya Ayo balik Kepadaku Aku penerima taubat Balik lagi Jalan yang benar Ghafiriz zambi Aku ghafir Mengampuni dosa Walaupun Engkau baru rasakan sedikit Dari dosa itu Zambun Pasangannya Ghafir Quran Surah ke 40 Ayat yang ketiga Nah ada orang Sudah terlambat bangun Dan ngajak orang lain itu Tidak sholat Dia terlambat Ngajak orang lagi Malam-malamnya Mau kemana? Tahajud kan bisa besok lagi Ini pertandingan itu menarik Barcelona lawan Madrid Ajak Ajak Sudah dia ngajak orang lain Dia sendiri tidak mengerjakan Maka muncul yang kedua Lebih dari yang pertama Dijamakan bentuk zambun Jadi zunub Namanya Zunubun Karena levelnya sudah naik Dari zambun ke zunub Maka Allah pun tidak akan Membiarkan hambanya Larut dalam dosa Diturunkan sifat yang ketiga Namanya Ghafar Ghafar Quran Surah Nuh Ayat yang ke 10 Fakultu staghfiru rabbakum Innahu kana ghafar Ghafar Kata Nabi Nuh Fakultu staghfiru rabbakum Aku katakan pada umatku Eh minta ampun pada Tuhan Minta ampun Tapi yang paling menarik Innahu kana ghafar Sungguh Allah punya sifat ghafar Kenapa Nabi Nuh tidak mengatakan ghafir? Karena umatnya sudah berkali-kali Bukan sekedar kemudian mencelak Nabi Nuh Tapi sudah ngancam Ngancam Mencelak Menghaddi Banyak dikumpulkan dosanya Bukan sekali dosa Tuh begitu cara baca Qurannya Jadi kalau ada sifat ghafar Artinya dosanya meningkat Dari level yang pertama Ya pedasnya naik dikit Level 1 Level 2 Ya Naik terus Naik naik Nah Sudah dia kemudian tidak sholat Ngajak orang tidak sholat Dan mencelak orang sholat Ngapain sih ke sana? Ah si adul masuk soleh Biarin aja ke sana Jangan Kita mau sini aja Bisa dia Ayo sini 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 Naik lagi Namanya Zunubun ma'avulmi Plus zhalim Zunubun plus zulmun Maka Allah turunkan sifat yang keempat Namanya Ghafurun Ghafur Terakhir Maaf ya Orang ini Allahu Akbar Dia profesional di bidang maksiat Pokoknya gak ada maksiat di bumi Kecuali dia pernah mengerjakannya Jadi kalau mendengar orang lain pernah mengerjakan Dia belum gatel tangannya Gak bisa tuh Saya juga bisa itu Seketika dia kerjakan Langsung dia lakukan Maka itu rumus yang bukan pakai Zunubun Bukan zulmun lagi Sudah israf namanya Israf Kelewat batas Israf itu sudah berlebihan Lebih Luar biasa Parasmanan pernikahan Boleh sekali dia 10 kali Israf Nah ada israf dalam dosa Jadi semua organ tubuhnya Sudah nyobain dosa Pokoknya hatam lah dosa tuh Mata udah berdosa Telinga udah dosa Maaf Lisan udah pernah dosa Sampai kujung kaki Kan ada orang telinganya dosa Tapi mulutnya bersih Ada orang mulutnya dosa Telinganya bersih Ada orang Ini semuanya dipakai buat berdosa Israf Tapi apa yang terjadi Diterunkan oleh Allah Kemudian sifat yang terakhir Ketika memberikan yang terakhir ini Ini gak boleh ada batas Karena dosanya pun israf Jadi kalau ada batas Yang berarti ada sebagian Tak terhampuni Tapi kalau gak ada batasnya Maka sebesar apapun Sebanyak apapun Sedalam apapun Sekotor apapun Itu gak akan pernah ada batas Untuk kembali diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Masih ingat tadi Ketika Allah memberikan sebuah sifat Kasih sayang Perhatian Tanpa batas Disebut apa namanya tadi Rahmah Maka turunlah Quran surah ke 39 Ayat ke 53 Quran surah ke 39 Az-Zumar Ayat 53 Pol katakan Muhammad Muhammad katakan Infokan Beritahukan kepada hamba Hambaku Masih diaku hamba Pak Masih diaku hamba Hai para pezina Hai yang pernah zina Hai yang pernah mabuk Hai yang pernah korupsi Hai yang pernah nyuri Hai yang pernah membunuh Dengar kalimat ini Kata Allah Kau hambaku Kau hambaku Itulah bedanya Tuhan dengan makhluk Anda punya anak Jahatnya luar biasa Merusak nama keluarga Sudah gak terukur Berapa kali nama anda dirusak oleh dia Sudah gak terukur Berapa kali keluarga Kemudian dilecehkan oleh dia Jahat dikenal di luar Muncul di televisi Satu kali balik Ingin bertemu anda Diterima gak? Ha? Baru nelpon aja Kamu Gak usah telpon saya lagi Waduh Saya ingin ketemu pak Kamu bukan anak saya Oh lantas anak siapa? Perhatikan Allah Allah gak ada batas Kulia ibadi Masih di aku hamba Muhammad katakan pada hamba-hambaku Ya Kulia ibadi Alladzina asrafu ala anfusim Yang pernah israf Dalam hidupnya untuk berbuat dosa Alladzina Saya sering sampai Ikan disebutkan 1080 kali Bisa laki-laki Perempuan Besar Kecil Tua Muda Kaya Cukup Hei Engkau yang pernah punya jabatan Pernah berdosa Engkau yang punya kekayaan Pernah berdosa Engkau yang tak punya apapun Ikutan berdosa juga Hei Engkau laki-laki Engkau perempuan Engkau pernah berbuat israf Aku tidak akan berikan batas Untuk mengampunimu Engkau datang pada aku Aku ampuni semua dosamu La taqnatu min rahmatillah Jangan putus asa Dari rahmat Allah SWT Aku ampuni Nah sekarang Maaf ya Salah Dihapuskan Dosa dikit Dihampuni Dosa tambah banyak Digugurkan Dosa lebih banyak lagi Dihanguskan Dosa tanpa batas Masih diterima Untuk dibersihkan Kalau dengan semua kesempatan ini Belum mampu Menyentuh hati anda Untuk bertobat Lantas dengan cara apa lagi Allah mengampuni dosa-dosa anda Jika ada orang pulang ke akhirat Masih berdosa Itu makhluknya yang salah Allahnya sudah terbuka Saya ampuni Kamu yang gak mau minta ampun Saya kurang apa lagi Ngampuni kamu sekarang Dipantas kalau di akhirat Allah murka Pantas Sangat pantas Padahal sifat Allah itu Rahmatnya kemudian Akan mengalahkan murkanya Cuman sudah dikasih rahmat Gak mau ngambil Ya tinggal murkanya Kata Allah Inna rahmati Wasi'at kulla shi'i Rahmatku itu Melebihi segalanya Rahmat Allah mengalahkan murkanya Dikasih rahmat Gak diambil Ya tinggal murkanya Kalau gak mau dimurkai Ambil rahmatnya sekarang Manfaatkan Karena itu ketika Kalimatnya disampaikan Dia adalah Allah yang punya Karunia tanpa batas Baik dalam hal rizki Perhatian Kasih sayang Bahkan ampunan Yang sangat luar biasa Tapi pertanyaannya Apa Kaitan kalimat Dengan sifat rahmat itu Dengan ayat sebelumnya Alhamdulillah Rabbil Alamin Dan setelahnya Malik Yawmiddin Itu yang akan kita Sempurnakan Setelah menulikan Salat Isya berjamaah InsyaAllah Subhanakallahumma Bi hamdika Asyiru Wa ala ina Inna Tastagfirullah Wa ala ina Assalamualaikum Wa alaikum Wa alaikum Wa alaikum Al-Fatihah